Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Cuman gini kan, gini nih ada satu momen pasti kamu pegang handphone dong. Nah, ketika pegang handphone kamu pasti buka media sosial, iya kan? Dan kamu pasti, ini pastilah kamu ada baca komen. Ini satu kali nih, aku jujur ya dari awal audisi nggak pernah baca komen. Sebenernya itu tips yang bagus ya? Terus makanya, aku penasaran. Nggak pernah, aku adalah kontesan yang nggak pernah baca komen. Bahkan ketika dikasih akses HP, aku nggak membaca komen. Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu dapet handphone? Dikasih ini kan, dikasih PR sosial media, upload sesuai sama yang diinstruksikan, selesai jebret udah. Mungkin dia bacain nuklir. Tapi nanti kita bahas tentang itu ya, karena aku penasaran banget nih. Jadi kamu bener-bener nggak pernah bacain komentar? Kamu tidak ada niatan untuk membaca komentar? Kenapa? Ini sih, karena kan dari awal, gimana ya Kak? Aku itu suka banget nyanyi. Nah, kita kan diekspos di sini kan? Ya. Orang itu boleh banget berkomentar apapun. Betul. Dan bebas, karena musik itu sebagus-bagusnya orang ngerasa musik itu bagus, terus di sisi lain bisa orang ngerasa itu nggak sebagus-bagusnya nggak bagus. Idealisnya beda-beda ya? Iya, dan vice versa gitu. Dan menurutku bebas orang mau berpendapat apapun, karena aku di sini diekspos sedemikian rupa. Cuman ya, aku ngejaga diriku aja dalam konteks supaya, karena aku orangnya kan gampang ke ini ya, sama orang ya. Sama ketrigger gitu? Ya, gampang ketrigger dalam konteks kayak, Iya, aku tuh kalau ada saran tuh jadi, wih, saran-saran, saran gitu. Kamu masukin semua? Masukin semua. Jadi ngefilternya suka bingung. Oh, iya. Jadi kehilangan diri sendiri nanti. Iya, jadi biar fokus aja sama yang apa. Ya, emang diri kamu aja. Iya, biar nge-gapnya yang di sekitarku aja gitu kan. Udah ada pokal direct, udah ada pokal kok cuman mentor. Betul, betul. Tapi ini menurut aku bener sih, karena kadang kalau misalnya kita bacain komen, orang kan kayak tadi dia bilang, komen itu orang bebas. Mau komen negatif, mau komen positif, itu suka-suka hati mereka. Iya kan. Nah, kalau kita ngebacanya komen positif, pasti kayak, uh, iya ampun, iya. Begitu baca komen negatif kayak, lemes. Terus akhirnya kayak, bete, woodbreaker lah. Woodbreaker gitu kan. Nah, ini sebetulnya salah satu cara yang paling bener ketika kalian ikut Kamu keren. Ajang. Kita sepuk tangan dulu Mbak Reza. Setau aku, kamu tuh preman keyboard, bener nggak? Preman keyboard malah. Terus kenapa tiba-tiba jadi preman panggung? Pereman keyboardnya gimana? Keyboard? Bukan keyboard. Keyboard atau keyboard? Keyboard. QWERTY. QWERTY. Oke, jadi di depan, computer. Iya, maksudnya iya. Kenapa bisa begitu? Enggak. Dibilang pereman panggung juga. Gue nggak ngerasa kayak pereman panggung sih sampai sekarang Kak. Lebih kayak. Dia bukan pereman sih sebenernya. Bukan pereman panggung. Iya. Masih kicut kecit sih di atas panggung. Pereman keyboard tuh berarti kan lo tiap hari. Gini. Terus kok bisa tiba-tiba saya mau menyanyi gitu. Tiba-tiba ting. Saya mau menyanyi. Iya, iya. Kenapa ya? Kesambut apa ya? Kalo kamu nanya sama saya Kak, bisa ya. Iya, sama siapa. Kenapa ya? Gimana ini? Gimana, kenapa nih? Jadi gimana? Kenapa kamu memutuskan tiba-tiba untuk Oke, nih gue mau Gue pengen nyanyi. Mungkin selama ini lu nyanyi di... Nyanyi sendiri. Atau kapan deh pertama kali kamu tau ternyata Saya bisa nyanyi nih. Kalo bisa nyanyi, Kalo bisa itu konteksnya berarti bagus nggak sih Kak? Bisa. Ya bisa nyanyi. Kalo aku sih ngerasanya aku suka. Suka nyanyi. Ya, itu boleh. She love to sing. Suka banget. You love to sing. Dari kapan? Gak inget kayaknya dari Jebret lahir dari ini. Dari ini. Oh, udah bersandar ya. Udah. Udah dari fase olasi. Iya bener. Sebelumnya berarti kamu pernah ngikutin ajang atau... Oh, nggak, nggak ajang lah. Sebelumnya kamu pernah bernyanyi di depan banyak orang nggak? Sebelum ikutan X-Factor ini. Enggak. Jadi aku nyanyi tuh di kawar mandi, di rumah, di mobil, dimanapun sebenernya. Tapi bukan untuk dipresentasikan ke orang lain kayak gitu. Jadi belum keluarga tau dong. Keluarga tau. Tapi tau yang sangat terganggu. Karena gue literally gue lagi belajar nih. Gue nyanyi. Gue lagi masak, gue nyanyi. Gue ngapain gue nyanyi. Jadi mereka yang kayak... Udah, udah, udah gitu. Setup, setup, setup. Itu iya. Kan loh nyanyi. Jadi gimana coba? Coba ceritanya dong. Jadi story. Kaga. Jadi gimana coba? Kan suka buat nyanyi ya. Tapi kayak... Sampai ke apa nih? Suka nyanyi. Suka nyanyi. Tapi pengen. Pengen ada rasa. Pengen kayak... Kayak gimana sih rasanya kalau orang lain dong ingin reaksinya. Dalam konteks yang... Berani diekspos. Kalau selama ini kayak... Gue kan suka nyanyi, Kak. Tetapi gue nyanyi dimana aja. Dan responnya orang kayak gini. Gue lagi... Buang air nih di kawar mandi umum. Umum. Gue nyanyi, gue nyanyi di kawar mandi. Orang yang lagi di kawar mandi gitu gini. Apa sih suara kok kayak gitu? Masa sih? Ih, kagak percaya. Beneran orang... Gue respon orang ke gue tuh... Kalau denger gue nyanyi tuh kayak gitu. Bukan konteks yang... Pada akhirnya gue bilang... Oh iya. Gue kayaknya udah saatnya nih... Berani keluar kandang. Oke. Gue story ke temen gue. Kasih temen gue. Gue upload ya. Dia uploadin sama dia. Dia inspector. Dia uploadin sama temennya. Dan sekarang berujung... Dia udah sampai di lima besar. Luar biasa. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau suara... Kamu kan dari tadi bilang kan... Agak... Kamu bilang kurang bagus gini. Karena orang lain begini gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau... Kamu tuh unik gitu. Dari segi suara, personality gitu. Unik gitu. Dan X Factor itu emang nyari X. Karena X Factor bukan yang... Karena kalau suara bagus tuh... Banyak. Banyak sekarang. Orang yang punya suara bagus banyak. Cuman punya suara yang berkarakter... Itu gak banyak. Gak semua orang bisa punya suara karakter. Enggak. Oh. Yang bikin kamu nervous tuh apa sebenernya di panggung? Kan banyak nih. Banyak. Apa tuh? Banyak faktor yang bikin nervous. Itu juga PR gue waktu kemarin lagi di sana sih. Kayak gue harus nge-list. Apa aja sih yang bikin gue gak... Enggak... Enggak pede. Yang nervous pertama gue gak pede. Kedua gue gak yakin sama diri gue sendiri. Ketiga. Kayak gue rasa takut. Ketika di... Karena biasanya kan nyanyi sendirian ya Kak. Ya. Ya. Ditetap orang tuh jebret. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Di intimidasi. Ya. Pas lu lagi nyanyi orang bereaksi kayak ngobrol. Gue salah api. Oh. Overthinking. Jadi pas. Banyak ramai di kepalanya ramai. Sedangkan ketika lu nyanyi harusnya lu tuh lepas. Lu lupa lu ngapain. Karena lu nyanyi. Iya. Tapi ketika lu nyanyi lu mikir. Lu gak nyanyi. Ya kenapa kamu bisa sukses membawakan lagu sendiri. Padahal kamu bilang kamu nervous gitu. Kalo ditanya kenapa bisa sukses. Itu mesti tanya sama abang-abang kakak yang juri ya. Kenapa suka ya. Tapi kalo misalnya kena. Kalo misalnya. Gue banyak ya pertanyaannya. Lebih kayak. Gue pengen memperkenalkan sih salah satu kayak apa. Makanya gue ngebawain lagu gue sendiri. Karena. Ini pertama kali nih Kak. Gue ngebawain lagu gue sendiri. Dan kalo kakak gue pengen sharing aja. Bawain lagu sendiri tuh rasanya kayak telanjang. Karena kan gue curhat sama lagu. Iya. Tidak gue nyanyi lagu gue sendiri kayak telanjang gitu. Kayak dipakarapun. Bener-bener. Ehm. Coping mechanism. Apa yang gue lakuin gitu ya. Itu banyak. Untuk menghadapi nervous gitu. Menghadapi nervous. Kayak di panggung tuh mengalir aja gitu. Kayak kalo tiba-tiba gue jadi kayak begitu. Kaku. Segala macemnya. Gak bisa ngomong ke lu. Untuk menghadapi nervous gitu. Tapi kalah rasa takut itu sama. Seneng lu nyanyi ya sih. Iya. Karena passion lu ya. Iya. Mau orang lain gak suka. Gue gak bisa. Gue suka nyanyi bro. Maaf. Bagus. Tapi balik lagi sama lagu lu yang lu bawain waktu audisi. Itu lagu lu sendiri itu emang kisah hidup lu yang lu curahkan ke lagu. Kisah hidup lu. Atau kisah orang lain. Atau kisah yang salah. Atau kisah yang ingin kau kalami. Nanti akan menjadi kisah yang sempurna. Tapi itu bisa tuh kak. Kisah yang ingin gue alami. Kayaknya bener tuh kesitu arahnya. Karena kan gue seneng di rumah kan. Terus gue ngebayangin diri gue. Karena menurut gue rumah itu bukan bangunannya tapi orangnya. Jadi bayangan gue suatu saat nanti ketika ketemu orang yang jadi rumah gue nanti. Oh. Wih. Pembenaran seru ini bisa kalian dengerin di Spotify. Sampai ketemu lagi X-Men. Bye bye X-Men. Bye. Sarangnya. I love you.